Hai semua, kenalin nama aku Fira Dalam kesempatan kali ini aku mau share gimana rasanya Satu minggu jadi anak mahasiswa Apotekar Jadi sebenernya tempatnya itu kemarin ya Karena hari minggu kan Terus sebenernya juga kuliahnya itu dari Aku mulai kuliah itu Rabu kalau gak salah Mulai kuliah Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Empat hari ya, udah empat hari aku kuliah Terus minggu kemarin libur Jadi aku mau cerita aja ya Karena kayak setiap tahapan yang aku lalui kan Lebih banyak aku share di Youtube gitu Terus juga harapannya sih bikin video ini Supaya teman-teman yang belum kuliah apotekar Bisa punya gambaran gitu Oh kayak gitu Satu minggu kuliah apotekar gitu ya Karena kan aku share apa ya Aku tahu Dan ini aku gimana cerita satu minggu jadi mahasiswa apotekar Bentar ya Gimana rasanya satu minggu jadi mahasiswa apotekar gitu ya Oh salah, gimana rasanya Minggu pertama sebagai mahasiswa apotekar gitu Kalau rasanya satu minggu berarti gua kuliah cuma satu minggu Enggak ya Jadi yang betul tuh gimana rasanya minggu pertama jadi mahasiswa apotekar gitu Rasanya seru sih Ya lumayan Mungkin gua cerita dari Mungkin aku cerita dari ini dulu ya Pak ya Sistem kuliahnya lah Terus kalau Sistem kuliahnya itu gini Jadi kalau misalnya Sistem dulu Kata dosen aku Sistem dulu tuh kan peminatan Jadi kalau misalnya Peminatannya kayak Pelayanan Ke RS Jadi nanti PKPA-nya RS Apotek sama Kayak pemerintahan gitu kan Dinkes atau Puskesmas gitu Kalau misalnya industri Ya industri Apotek sama Dinkes gitu kan Eh Dinkes Pemerintahan Bisa Dinkes Bisa Puskes Atau lain-lain gitu Ini setahu aku ya Terus sistem terbaru itu Ada lima Jadi Gak ada peminatan lagi Jadi setiap Calon apotekar itu Bakal PKPA di Lima tempat Yaitu RS Industri Apotek PBF Sama Puskesmas Kalau di Kampus aku Tapi di kampus temen aku Di Jakarta juga gitu Sistemnya Lima gitu Jadi Calon apotekar itu Apa ya Dapet pengalaman Kerja di Semua tempat Gitu ya Sebenernya menurut aku Bagus ya Positifnya itu kayak Kita dapet pengalaman Rasanya Kerja di Lima bidang gitu Jadi kan kita bisa Ngerasain dan kita bisa Mikir sendiri gitu ya Oh ya gue suka ini gitu Oh ternyata gue gak suka ini Gitu-gitu Mungkin ya ini bayangan aku Sebagai seorang masai Baru Seminggu gitu ya Kuliah Terus Itu Jadi Kuliahnya Apa peer Materinya apa Gitu Kuliahnya itu Kalau di kampus aku ada Enem Enem mata kuliah Itu ada Al-Islam Satu Karena kampus swasta Islamic private university Gitu Jadi ada Al-Islam Terus Lima Mata kuliah lainnya itu Ya Pembekalan PKPA Pembekalan PKPA RS Pembekalan PKPA Industri Pembekalan PKPA Apotek Pembekalan PKPA Terus Kesmas Dan yang terakhir Pembekalan PKPA PBF Terus Kata dosen aku Masa kuliahnya itu Dua bulan Dua bulan full Atau lapan minggu Gitu ya Lapan minggu Jadi aku udah seminggu Jadi mungkin Kalau beneran Lapan minggu ya Jadi Tujuh minggu lagi Aku kuliahnya gitu Terus Model kuliahnya gimana Kalau mata kuliahnya tadi Ada enam Kuliahku Tapi yang Konformasinya ada lima Gitu ya Sesuai bidang PKPA Terus Model kuliahnya gimana Kuliahnya Dari pagi Sampai sore Guys Dari senen Sampai sabtu Kayak gitu kuliahnya Jadi kalau aku Pernah lebih Mulai kuliah itu Kelasnya jam lapan Ada juga yang jam tujuh Kayak jam lapan Jam tujuh lah ya Berangkat dari kos Jam setengah tujuh gitu Pagi Sampai sore Sore itu jam lima Ada yang jam lima Ada yang setengah enam Beda-beda Terus kuliahnya Dari senen Sampai sabtu Kenapa Sabtu Karena Dosen-dosen yang ajar Kalau di Afateker ini tuh Bukan cuma dosen Dari kampus Kan kalau dosen kampus Emang kerjanya Dari senen sampai jumat Ngajar gitu Tapi dosen Apateker ini Ada juga dari praktisi Gitu Atau seorang apateker Yang kerjanya itu Di praktek Ada yang praktek di industri Ada yang praktek di PWF Ada praktek di puskesmas Ada praktek di RF Ada yang praktek di apotek Gitu Sore gitu Gitu sih review cerita Satu minggu Jadi Maksudnya So far so good sih Kelasnya seru Lucu gitu ya Ilminya juga banyak Banyak-banyak Banyak hal baru Yang aku belajarin sih Disini Terus ya Kalau ditanya Gimana rasanya How do you feel right now Gitu ya Ya Seneng Seru Tapi ya At the same time I feel Struggling gitu ya Karena kayak I'm struggling in Adapt Ya To adapt In a new Condition In a new location And This is my first time Being on Anak rantau Gitu ya Jadi banyak yang Aku merasa Aku harus adaptasi Gitu Ya gitu Kalau misalnya Buat kuliahnya Tadi ada 6 mata kuliah Kalau di aku Terus Kalau Kuliahnya gimana Ya Senin sampai Sabtu Di pagi sampai Sore Gitu Malam gitu ya Terus Oh iya Aku lupa Ngejelasin terakhir Jam Udah 6 menit ya Alam banget ya Terakhir itu Sistem Mata kuliahnya gimana Gitu Sistem mata kuliahnya itu Karena kalau di S1 Itu bedanya Kayak Biasanya satu pelajaran Itu satu minggu sekali Gitu kan Kita Kita belajar Misalnya Contoh Misalnya Manbikes gitu Ini jaman Pembiayaan kesehatan Gitu misalnya Misalnya Itu kan seminggu sekali Misalnya Satu Kali Belajaran satu minggu Yaudah Kita ketemu lagi minggu depan Gitu kan Tapi kalau di Apoteker ini Nggak Namanya tuh Kalau nggak salah Blok gitu ya Sistem blok Jadi Nggak Nggak Gimana ya Nggak akan Ke S1 Yang kayak Satu pelajaran itu Kita ketemunya Satu minggu Cuma sekali Tapi kalau misalnya Apoteker ini Bisa aja Lo dari pagi Sampai sore Itu belajar Yang sama Jadi Gimana ya Misalnya Belajar utama PBF Belajar kedua RS Belajar ketiga Industri Terus bisa juga Kayak PBF Terus PBF lagi PBF lagi Bisa juga Jadi kayak Apa ya Nggak urut Bisa aja Saat itu Lo belajarnya Gimana ya Paham nggak sih guys Takutnya nggak paham lagi Sama bahasa Yang aku jelasin Kayak Kayak gitu Jadi kayak Satu hari itu Jadi beda-beda Kayak Ada yang Kayak PBF itu Sudah berapa kali pertemuan RS Misalnya baru Dua kali pertemuan Ada yang Pelajar yang lain Sudah empat kali pertemuan Beda-beda Jadi tergantung Dosennya gitu Tergantung Karena kan dosen yang ajar Banyak dan beda-beda gitu ya Dan itu Kalau kata dosen Yang ngejelasin Di pertemuan pertama itu Nggak akan Urut Misalnya kalau Di S1 itu kayak urut kan Pendahuluan Bab satu itu Tena ini Bab dua ini Kalau misalnya Di pembekalan PKP ini Karena tujuan Pembekalan Jadi pembekalan gitu Jadi sesuai Jadwal dosennya Bisa Tentang ini dulu Tentang ini dulu Tentang ini dulu gitu Jadi kayak campur-campur Dan bisa banyak banget gitu Paham nggak sih? Nggak paham ya? Gue aja kayak bingung gitu Sama bahasa gue sendiri Yaudah guys Itu ceritanya Ntar gue edit aja Kalau misalnya Gue mau Ini gue belum Baru balik dari kampus juga Habis keujiannya Jadi gue Mandi Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga video bermanfaat Saat 2 Retorya Aba Sub indo by broth3rmax Absalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.